Oke pertama-tama seperti biasa kita buka terlebih dahulu aplikasi CapCut kemudian tampilan seperti ini klik proyek baru selanjutnya disini kalian pilih satu buah video afternya ya teman-teman saya ulangi pilih video afternya nah kemudian klik tambah di tampilan seperti ini langsung saja kalian klik menu overlay yang ada di bawah sini klik tambahkan overlay nah untuk video kedua disini kalian pilih video yang before ataupun sebelum diedit ya teman-teman kemudian klik tambah sesuaikan untuk kedua videonya yang di layar seperti ini sampai benar-benar pas Oke setelah semuanya pas kalian koreksi kita kembali ke awal dan kita klik video kedua yang di bawah yang ini kemudian kita klik menu keyframe geser menu yang dibawa ke sebelah kiri cari dan klik menu tutupi nah yang ini selanjutnya kalian klik yang horizontal putar ke kiri 90 derajat ya teman-teman Oke lalu kalian geser ke kanan garis kuningnya sampai tertutup ataupun sampai garis kuningnya nggak kelihatan seperti ini ya teman-teman Nah setelah sudah dicentang langkah kedua kita arahkan videonya ke akhir kembali kita klik keyframe klik menu tutupi kemudian garis kuning yang di layar tadi kita geser ke ke sebelah kiri sama ya sampai garis kuningnya tertutup ataupun enggak kelihatan kemudian dicentang dan kita bisa coba terlebih dahulu dari awal nah disini sudah terlihat ya teman-teman Hai kemudian setelah sudah seperti ini kita arahkan ke awal video dan kita klik tanah-teman ke sebelah kiri dua kali Hai klik menu teks klik tambahkan teks disini saya akan tuliskan before Hai klik font Hai pilih yang rubik Hai dan selanjutnya klik gaya pilih yang pertama yang ini selanjutnya klik animasi untuk animasi masuknya pilih aja yang pudar masuk kemudian kalian klik animasi keluar untuk animasi keluarnya kalian cari dan klik pudar keluar hai 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 dan selanjutnya kalian klik centang hai 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 Oke setelah sudah seperti ini untuk teksnya kalian perpanjang di sini saya perpanjang sampai tengah-tengah video kurang lebih ataupun posisi layarnya sudah before afternya ini sudah kelihatan separuh seperti ini nah kurang lebih seperti inilah teman-teman kemudian untuk teksnya di sini kita perkecil hai 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 kekurang lebih seperti ini Hai kemudian teksnya kita salin dengan cara kita geser menu yang dibawa ke sebelah kiri cari menu duplikat Hai dan untuk teks yang kedua kita geser ke kanan hai 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 Oke kita letakkan disini Hai seperti ini teman-teman kemudian untuk teksnya disini kita klik Hai kemudian kita ganti teksnya menjadi after Hai selanjutnya di jentang Hai Oke disini kita samakan durasi teksnya dengan video setelah pas semuanya kita coba koreksi dari awal ini yang beforenya Hai nah kemudian ini yang afternya Hai kemudian setelah selesai kita klik resolusi seperti biasa kalian bisa ikuti seperti ini Hai kemudian di ekspor hai 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 mentioned